Assalamualaikum selamat sore teman-teman dimanapun berada kali ini saya berada di pengergajian kayu kebetulan sore ini baru mengergajikan kayu ya teman-teman tadi baru panen hanya beberapa kayu yang saya gergaji disini nah ini tempatnya kayunya sangat banyak sekali ada kayu mahoni kayu sengon dan banyak yang lainnya ini nah ini tempatnya ini menggergaji kayu lok yang bulat menjadi papan ya seperti ini kalau ini namanya adalah mesin lori alat buat mengangkut lok kayunya ya yang mau digergaji itu nah ini didorong manual ada tiga orang untuk alat mesin lori ini sangat diberikan sekali di tempat pengergajian kayu karena untuk mempermudah menggergaji kayu ya lok ini yang sudah terpotong ukuran tiga centimeter panjang tiga empat meter ya seperti ini didorong dan didorong karena kalau cuma satu orang ini berat sekali ya teman-teman nah ini biasanya kalau di tempat pengergajian kayu yang besar itu untuk menggergaji kayu lok biar menjadi papan itu ada urutannya ya teman-teman dari pengumpasan kulit kemudian pemotongan panjang batangnya pembelahan pertama kainnya itu kemudian pembelahan pulang kayu kemudian juga pelurusan pinggirnya pemotongan ujung kemudian pemilahan nah baru penumpukan selanjutnya pengeringan dan kemudian yang terakhir adalah penggulungan kualitas itu sangat kebutuhan sekali penggulungan kualitas yang bagus itu dijadikan satu ya kemudian yang yang tidak terlihat itu juga dijadikan yang satu biar tidak campur perlu diperhatikan juga teman-teman sebelum bergaji kayu yang terpenting juga pengupasan kulit dari batang kayu karena apa biasanya kalau kayu-kayu yang baru dipotong dari batang itu nah ini kulitnya banyak menempel krikil maupun tercampur dengan pasir ya ini kalau tidak dilupas ataupun dibersukan terlebih dahulu bisa mengakibatkan mata gergaji bisa patah ya selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati